Marinir Yonmar Hanlan 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan ganja seberat 300 gram di Pelabuhan Laut Jayapura Senin kemarin. Penyelundupan ini terbongkar ketika anggota marinir mencurigai seorang pemuda yang membawa karton kecil dan mengaku sebagai buruh pengangkut barang. Ia mencoba naik ke kapal Sinabung, namun ketika karton tersebut diperiksa ternyata berisi ganja. AS Ops dan Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Laut Justus Nasarius mengatakan tersangkap mengaku disuruh membawa ganja tersebut ke atas kapal dengan imbalan minuman keras. Untuk berikai, ada seorang laki-laki yang membuat sebuah karton kecil dibungkus masuk warna hitam, dimana pada saat memiliki tiket kalau penumpang yang akan memaiki KSN Abung. Sekiranya pukul 05.05, pelaku diperisak oleh personil PAM Pelabuhan Yonmar Hanlan 10, dan didapatkan satu paket gajah yang dilakukan warna doklas sebenarnya 240 gram. Terhadap para bukti, dan yang telah dilakukan pemeriksaan dan imbalan langsung yang disaksikan oleh anggota Pak 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 Ilmar Hanlan 10 dan anggota POSEC KTPI ke Laut, dan pelaku akan diserahkan ke POSEC KTPI ke Laut untuk dilaksanakan penerangan laku. Dalam hari ini, antama 10 itu selalu konsisten untuk membantu pemerintah daerah, membantu katakan dari kepolisian. Tersangka mengaku ganja tersebut akan dijual di Biak Numfor. Tersangka dan barang bukti ganja kemudian diserahkan ke KP3 Laut Jayapura untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, Yonmar Harlan 10 Jayapura menggagalkan tiga kali penyelidikan ganja di Pelabuhan Laut Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.